Dan melewatkan polda, kita akan memperbutkan piala tahap polda kelayakan kapal di atas GT 10, di atas 10 GT di perairan Dana Toba. Adapun maksud dan tujuan kita untuk membuat acara ini, di mana sebelumnya kejadian sinar bangun pada saat adanya lonjakan pengunjung yang ada di Dana Toba, khususnya di Samusir maupun di Parapak dan sekitarnya. Untuk antisipasi itu, kita perlombakan kelayakan kapal, kelayakan layar kapal, dan sistem keselamatannya kita lihat. Dan jika tidak ada, kita akan membagikan live jacket. Dalam kesempatan ini juga, kita akan memanapurkan bibit ikan mas sebanyak 50 ribu pada tanggal 12 November 2018 jam 17 sampai selesai di Pantai Bebas. Ada pun yang kita lakukan, ikut buat pasar murah, kabupaten gratis, operasi bibir sumbing, dan pelayanan catatan sipil. Ini kita melibatkan polda dan 7 kabupaten yang melikuti yang ada di Dana Toba. Dan ini wasitnya semuanya dari Jakarta, baik itu dari KNKT, para wisata, terus dari perhubungan, dari KOP, Polo Airut, untuk menilai. Dalam hal ini, kesempatan ini, kita harapkan dengan adanya perlombaan ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Dana Toba itu sudah aman. Dan meningkatkan para wisata yang ada di Dana Toba. Dan kita juga mendatangkan artis dari luar negeri, sama dari Ibu Kota, untuk menghibur masyarakat yang ada di Dana Toba. Artisnya di, yaitu dari luar negeri, itu Dewi Sima, itu Bebi Sima, Stelpois, sama Dirja Grande yang saat ini masuk di kealangan Bapak Natas. Untuk jumlah personil yang diturunkan untuk mengamankan acara berapa, Pak? Pengunjung sedikit perkiraan sekitar 10 ribu. Personil dari kita turun 400, 400 personil untuk pengamanan. Dan diikut juga dari Kabupaten Samosir, Tabut, Toba Asang, Bumbahas, Tanah Karuh, dan turunkan semuanya, dairi juga. Kira-kira, Pak, berapa personil, Pak, nanti di perkenal perkeluar kapal ini, Pak? Sudah berapa orang pendaftar, Pak? Pendaftaran sampai saat ini, sampai saat ini, jam 00, jam 00 tadi, sekitar 58 yang udah daftar. 58 dan sangat antusias. Di sini kita memberikan piala dan trofi dan duit kita, 500 juta. Dan kita akan nanti bagikan juga, udah hubungi dirjaan perhubungan darat. Dalam hal ini, mereka akan siapkan nanti, HT, ya, dibagikan yang ikut daftar. Ya, dan di dalam kesempatan ini, dari dinas perhubungan, ya, dari perhubungan pusat, sekitar 500 akan dibagikan live jacket. Dan dari Samosir akan dibagikan 200 jacket. Yang sebelumnya sudah dibagikan juga live jacket. Di mana, jika ada kecelakaan, seperti kemarin itu, sudah mempunyai live jacket. Jadi penilaian untuk perlompokan kapal itu gimana, Pak? Aduh bakal nanti, Pak? Kelayanan kapal itu, baik itu manifest, kebersihan, keindahan, dan alat-alat keselamannya yang ada di kapal. Jadi, seperti kemarin tidak ada manifest ini, sekarang harus buku segini sudah ada, live jacket-nya sudah ada, semua, setiap perumpah. Dan tidak ada nanti overcapest glass. Jadi masalah apa ini, Pak? Rute-rute-rute-nya atau memang di sekitar apa pantai bebas atau... Jadi nanti wasitnya akan keliling, kemudian kita cek. Dia akan dihadirkan, ngecek dari pagi, dia akan ngecek, jadi sudah setelah, dan di cek nanti, apakah sudah opot hole, apakah sudah pernah jendela opot hole, kelahiran jendela opot hole di anabat, atau sudah pernah cukup pantas, dan cek nanti kesiapannya, baik di bawah air, air, dan musim. Musimnya, sistem perawatannya akan di cek secara seluruh luar. Dan di situ nanti, yang kira-kira yang paling care kepada kapal, di situlah akan kedia menjadi juara. Untuk pergi lagi, di dalam berapa hari, Pak? Satu hari. Satu hari.